Intro Kembali lagi di Pemilih 100 Indonesia Sekarang sudah bersama Zahra yang cantik gelita ini Zahra kalau dapet 200 juta kira-kira dipakai buat apa? Buat sedekah, jalan-jalan, sama belanja dong Waduh luar biasa mulia banget ini nih kalau Miss Indonesia begini ya Saya akan menyedekahkan uang yang saya dapetkan lalu jalan belanja Ujung-ujungnya belanja ya Belanja Oke kalau begitu semoga kamu bisa beruntung Tapi untuk mendapatkan hadiah tadi kamu harus menjawab 5 top survey Baru bisa bawa pulang hadiah 200 juta rupiah Tapi kalau gak dapet 5 top survey kamu harus mendapatkan poin 200 Untuk membawa pulang hadiah sebesar 10 juta rupiah Nah di belakang sekarang sudah ada Roro Fitri yang lagi dengerin musik Jadi dia gak bisa denger gak bisa nyontek apapun Kamu sudah siap bermain? Siap Langsung saja kalau begitu kita masuk ke bonus round Baik Zahra Saya akan membacakan 5 pertanyaan Jika tidak bisa menjawab silahkan bilang pas Jika masih ada waktu saya akan mengulangi kembali Waktu yang dimiliki hanya 15 detik 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama Sudah siap? Siap Saatnya bermain Zahra Zahra Benda apa yang dibawa saat berlibur ke pantai? Topi Sebutkan artis pria Indonesia yang terjun ke dunia politik Ahmad Dhani Sama intonasinya sama Apa yang biasa di lantai? Anjing Tadi gak gitu Apa yang biasa di lantai? Anjing Sakit banget benernya ya? Oke kita lihat Semoga jawabannya ini bisa mendapatkan top survey Karena jawabannya memang bagus Kita lihat sama-sama Yuk Yuk Kita lihat sama-sama jawabannya dari Zahra Benda apa yang dibawa saat berlibur ke pantai? Topi pantai Topi Kita lihat sama-sama topi Kamu biasanya bawa topi ke pantai? Iya yang lebar itu loh topi Oh yang lebar itu Kan terbang-terbang tuh Enggak Kan buat selfie-selfie bagus Cucok Wah tetap cucok katanya ya Kita lihat sama-sama topi Survei membuktikan 17 Berarti ada 17 temen-temen yang bawa topi ke pantai selfie-selfie Berikutnya sebutkan artis pria Indonesia yang terjun ke dunia politik Ahmad Dhani Siapa? Ahmad Dhani Ahmad Dhani Oke ini kemarin baru nyalonin nih ya Ahmad Dhani Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Mungkin belum jadi lagi selatih Benar-benar belum terasa gitu Ya menurut survei masih ada yang lain berarti Kita lihat lagi sini Saat apa biasanya orang mematikan ponselnya? Naik pesawat Saat naik pesawat Naik pesawat Matiin ponsel ya Memang biasanya kalau penerbangan lokal Tapi kalau penerbangan internasional Kadang biasanya bisa tuh Handphone-nya nyalah Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Sembilan Ini jawab bagus-bagus sebetulnya Cuma mungkin disurvei kita kan bermacam-macam Kita lihat yang berikutnya Keluhan apa yang dialami jika tidak mandi? Gatal-gatal Pengalaman pribadi? Ya Ya katanya Ternyata seorang Miss Indonesia juga jarang mandi Hemat air itu kan bagus Hemat air bagus Aduh itu luar biasa ya Go green Mari kita galakan Jarang mandi Jawabannya tadi adalah Gatal-gatal Kita lihat sama-sama Survei membuktikan 28 Cukup tinggi ini ya Ternyata ini Gatal-gatal adalah yang dirasakan pada umumnya Di masyarakat ketika jarang mandi Ya Pertanyaan berikutnya Apa yang biasa dirantai? Anjing Anjing? Anjing Kamu tadi pas ngejawab pertanyaan disini Apa yang bisa dirasakan? Anjing Kenceng banget Lagi ada masalah? Gak ada ya? Gak Lagi relax aja ya Memang lagi mikirin ini aja ya Iya Oh gitu Terlalu serius Tapi mau sharing gitu Gak apa-apa ya Tapi aman ya Gak ada lagi apa hati Gak apa-apa ya Apa yang biasa dirantai? Anjing Tuh Yang lihat saya tapi kesana aja Anjing Anjing Kalian sama-sama Survei membuktikan Wow 30 cara Kamu berhasil mengumpulkan 84 Terima kasih banyak Silahkan Kita tampil pemain berikutnya Roro Fitria Sebelah sini dong Roro Fitria Tadi apa aja ritual yang dilakukan di belakang? Baca Al-Fatika Baca ayat kursi Bismillah Bismillah Oh gitu Tadi apa sempet mandi kembang dulu? Gak sempet nanti rambutnya Rusak Rus Udah semalam Oh udah semalam Untuk ikutan quiz ini Apakah 200 juta akan keluar Setelah Roro Fitria Mandi kembang Ataukah hanya membuat pulang 10 juta Apakah Roro Fitria Apakah kamu siap bermain? Insya Allah Bismillah Siap Oke Silahkan Saya akan membacakan 5 pertanyaan Jika tidak bisa menjawab Silahkan bilang pas Jika masih ada waktu Saya akan mengulangi kembali Jika mendengar suara ini Berarti harus mencari jawaban yang lain Waktu yang dimiliki hanya 20 detik 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama Sudah siap? Benda apa yang dibawa saat berlibur ke pantai? Topi Yang lain? Sunscreen Sebutkan artis pria Indonesia yang terjun ke dunia politik Pas Saat apa biasanya orang mematikan ponselnya? Saat syuting Keluhan apa yang dialami jika tidak mandi? Gatel-gatel Yang lain? Bau Apa yang biasa dirantai? Anjing Tadi jawaban terakhir apa yang biasa dirantai? Anjing Anjing Tapi kita gak tau ya Tadi waktunya sudah habis atau enggak Tapi anjing sudah dijawab tadi Masuk Tapi jawabannya sudah diambil tadi Kita lihat dulu deh Oh ini didapatkan oleh Roro Fitri Ayo kita lihat Kita lihat bersama-sama jawabannya Tadi Tadi sudah mendapatkan 84 Berarti kurang 116 Ya Untuk 200 poin ya Untuk dapat 200 juta Harus top survey semuanya Udah siap ya? Ya Oke yang pertama tadi pertanyaannya Oke yang pertama tadi pertanyaannya Benda apa yang biasa dibawa saat berlibur ke pantai? Sunscreen Sunscreen Oke Kita lihat sama-sama Survei membuktikan 11 11 Berarti kita lihat topi Apakah topi ini adalah top survey untuk berkemungkinan mendapatkan 200 juta rupiah? Untuk topi Survei membuktikan Bukan top survey Terus apa dong? Oh kecemetik Kecemetik Kacamata Biasanya itu ya Berarti kesempatan 200 juta nya sudah hangus Sekarang harus mengejar 200 Dapet 10 juta ya Pertanyaan berikutnya Sebutkan artis pria Indonesia yang terjun ke dunia politik Tadi bilangnya apa? Tung-tung Tung-tung Pas Tung-tung 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 Gak dapet Coba sebutkan artis pria Indonesia yang terjun ke dunia politik siapa? Eko-patrio Eko-patrio kita lihat Breng-breng Oh iya bener Salah Bener itu top survey Iya aduh Aduh Cering-cering Aduh sayang banget tuh padahal ya Oke kita lihat yang berikutnya Saat apa biasanya orang mematikan ponselnya? Tuting Saat tuting Sekarang matiin gak teleponnya? Matiin tuh Mana? Itu Nyala gak? Enggak Enggak Nggak nyala Enggak Maca ci Bener Tuting Sini Roro Kita lihat sama-sama Tuting Tulpe memutikan Tujuh Nah pesawat Bagus sebetulnya Ya tapi Kadang sekarang pesawat yang ada yang wifi apa segala macem bisa tetap dinyalakan Jadi yang biasanya dimatiin ponselnya top surveynya adalah Ibadah Ibadah biasanya itu langsung dimatikan Ponselnya biar husu ya Yang berikutnya Keluhan apa yang dialami jika tidak mandi? Bau Keluhan apa yang dialami jika tidak mandi? Bau Keluhan apa yang dialami jika tidak mandi? Bau Aduh Nikutin mulu Jarinya Mandi Berarti jawabannya bakal bau Kita lihat sama-sama Enggak 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 Padahal udah tiga hari loh gak mandi Iya makanya bau Bener Kita lihat ya Survei membuktikan 21 Top surveynya itu gatel Bener Untuk 200 poin berarti ini perlu 77 Masih banyak ya Masih banyak Tapi siapa tau? Boleh gak diulang Apa? Diulang Diulang? Bagi-bagi deh Bagi-bagi 10 juta nya Saya gak terima jawapan Tapi saya 9 juta mau Oke boleh Hei Oke ya kita lihat yang terakhir harus poinnya 77 Pertanyaannya Apa yang biasa dirantai? Anjing Apa yang biasa dirantai? Aduh Tim mulu lagi Jadi jawabannya anjing Tapi Waktunya sudah habis dan sudah dijawab Anjing Jadi tidak bisa menjawab Anjing itu top survey memang Boleh bergabung semuanya Boleh ini dapatkan 123 Boleh kesini teman-teman dari Miss Indonesia Sayang sekali tapi gak apa-apa ya Teman-teman tarif purna ini berhasil membawa uang Hadiah sebesar 5.330.000 Alhamdulillah Ditambah 2 juta rupiah Jadi 7.350.000 Nah 7.330.000 Selamat ya untuk teman-teman semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih